Halo, balik lagi sama Hendra. Video hari ini itu mengenai gas radon. Jadi itu apa? Itu adalah gas beracun yang ada di planet kita ini. Ada di mana aja? Jadi video kali ini fokus saya adalah yang ada di benua Amerika. Nah kalau kita lihat nih dari website-nya EPA, Environmental Protection Agency, dia jelasin bahwa radon gas itu adalah gas radioaktif yang dapat menyebabkan kanker paru-paru. Itu gasnya itu sifatnya inert. Itu artinya apa? Yang tidak ada reaksi kimia dengan bahan kimia lainnya sehingga tidak membentuk senyawa kimia. Dan dia nggak ada warna, nggak ada bau. Itu ada secara natural di atmosfer kita. Tapi kalau adanya di luar itu nggak masalah karena dia cepat hilang menguap. Jadi nggak akan menyebabkan masalah kesehatan gitu. Tapi masalah radon ini itu exposure yang bahaya itu ada di indoor. Di dalam rumah, sekolah, gedung, kantor, dan seterusnya. Jadi gas radon ini tuh terjebak. Di dalam building, dia tuh keluarnya tuh lewat retakan. Terus dan lubang-lubang yang ada di dalam fondasi gitu. Nah si radon ini itu bisa dikontrol. Tentu ada tekniknya. Nah yang masalah adalah kalau kita menghirup syaradon ini dengan jangka waktu lama itu akan menaikkan resiko menjadi kanker paru-paru. Dan radon ini menjadi yang kedua penyebab kanker paru-paru di Amerika. Jadi menurut EPA ada 21 ribu orang meninggal tiap tahun dari radon ini. Ditambah lagi merokok, ya itu akan menjadi chance lebih tinggi. Oke. Nah kalau kita lihat berikutnya nih. Dari mana sih radon gas ini datang? Ya itu sebenarnya natural ya. Pokoknya alam gitu loh. Karena memang geologinya itu dalam hal ini khususnya Colorado. Saya ada di Colorado ya. Jadi apa namanya? Decaying process ya. Decaying ini apa ya? Bahasa Indonesia, bahasa tadi peluruhan. Jadi karena radioaktif ini decay atau luruh itu, makanya gas radon diproduksi. Terus dia naik lewat fondasi tanah ke permukaan bisa masuk ke gedung yang tadi kita udah cerita. Oke. Nah. Jadi EPA ini itu sudah bikin radon zones di Amerika. Jadi areanya itu ada banyak di sini. Kalau kita lihat nih, itu dibagi menjadi 10 region. Itu berdasarkan state. Ini region ya. Nah kalau kita lihat misalnya region 1 nih, state ini. Itu dia larinya ke sini. Jadi apa nih ya, Connecticut punya public health. Lalu kalau ke Maine, Maine punya public health. So kita semua tahu lah ya, Amerika itu kan negara state ya. Jadi setiap apa namanya, negara bagian itu ya punya aturan sendiri-sendiri gitu loh. Nah Colorado ini masuk ke region 8. Kalau kita lihat ya yang main itu adalah Colorado Department of Public Health and Environment. Jadi di sini ada informasi, ada telepon number-nya, ada website-nya. Terus kita bisa kontak orang-orang yang ngurus soal radon yang ada di Colorado. Oke. Nah, kalau kita lihat peta ini. Jadi Anda lihat nih ya. Yang merah itu masuknya zone 1. Tadi bicara region, dibagi jadi 10 region. Tapi yang penting di sini adalah zonenya. Kalau masuk zone 1 itu artinya radon levelnya itu tinggi. Tidak semua, tapi kecenderungannya tinggi. Nah, kalau kita lihat nih, ini di mana mau saya sekarang berada kotak ini adalah state of Colorado. Lumayan ada beberapa daerah yang masuk zone 2. Yang agak kuning, apa mungkin ya kuningnya lebih gelap lah ya. Yang ini kuning muda nih. Terus majority merah, zone 1. Kalau kita lihat nih, ini mengerikan dalam tanda kutip ya. Ini state-state yang di atas nih. Jadi kayak Montana, terus Idaho, North Dakota, South Dakota, Minnesota, Iowa, terus ini ke kanan, ke Chicago, Michigan, dan ujung sampai Maine. Itu jadi kalau bodi bilang nih, tarik kesimpulan, rata-rata yang state di atas ini nih, itu yang konsentrasi radonnya cukup tinggi. Nah, ini lucu juga nih. California ini cuma sini doang. Yang lainnya cahaya kuning atau kuning tua lah. Jadi yang di bawah-bawah sini ini cenderung lebih aman. Masuk dalam zone 3. Oke. Nah, WHO juga bahas ini. Jadi WHO bilang, oke, tadi kan kita bicara EPA itu Amerika. Ini sekarang WHO kan dunia gitu kan. Jadi ini perempat Februari kemarin, 2021, itu sejauh ini 56 negara aja yang respon. Jadi dari, ya ini dia bilang lebih dari seperempat apa yang negara-negara yang masuk dalam WHO, hanya 59 negara yang respon untuk survei radon ini. So, dari sini dia bilang 44 persen sudah develop action plan. Jadi udah punya rencananya. 39 persen sudah masuk ke dalam code for new building. Jadi buat yang belum tahu, building code itu adalah kalau bilang itu mungkin aturan ya. Jadi di sini namanya building code. Kalau kita mau bangun sesuatu, itu harus ngikutin standar aturannya. Misalnya, ukuran jarak antar konstruksi yang beton-beton itu berapa meter gitu. Kita nggak bisa menyimpang dari sana. Kalau nggak, nggak di-approve bangunannya. Jadi code itu namanya. Oke. Nah, kalau kita lihat nih, daftar negara 56 ini, ini ada banyak ya. Moga-moga kelihatannya diurut berdasarkan abjad. Jadi, contohnya ini kayak Armenia, itu nggak ada. Australia juga nggak ada. Austria ada. Jadi, Eropa tuh banyak. Kanada otomatis di atasnya kita juga ada ya. Terus, ini short. Saya tadi tertarik nyari yang Indonesia. GHI, cuma Iceland. Ternyata di Indonesia nggak ada. Well, bukan nggak ada. Reden, kita belum tahu. Dia tidak berpartisipasi di sini, nggak respon. Kemungkinannya dua. Memang nggak ada, nggak perlu respon. Atau ada, emang gue pikirin. Gitu loh. Ini nggak bermaksud menjelekan orang-orang yang bertanggung jawab, di negara kita gitu ya. Tapi, maksudnya saya, data WHO ini bilang, Indonesia tidak ada datanya. Jadi, banyak sekali negara. Kalau di cuma 56 itu, di dunia ada banyak sekali. Jadi, kalau Anda lihat, negara-negara di Asia pun, contohnya Jepang pun ada. Menurut saya Jepang itu masuk Asia juga sih. Terus, di sini, apa namanya, kebanyakan negara yang di atas ya. Yang Eropa, terus Amerika, Amerika Latin, dan seterusnya. Jadi, kita bisa lihat di sini. Banyak sekali yang jawabannya, yes di sini. Oke. So, next. Sekarang masuk ke Colorado. Jadi, Colorado Department of Public Health and Environment, dia juga bikin, ya. Jadi, untuk Radon Information, nah, kita sekarang lihat videonya deh. There's lots to love about Colorado, but there's something that every Coloradan should know. Colorado's soil contains a radioactive gas called radon. You can't see, smell, or taste it, and it sneaks its way into your home through openings in your foundation. Radon is a leading cause of lung cancer in Colorado, and it is present in every part of the state. So, testing your home is important. Luckily, getting test kits and discovering affordable repairs is easy. Find all you need to get started at coloradoradon.info. Oke, kita udah lihat tadi ya. Jadi, animasi tadi udah bisa dibayangkan bahwa Radon itu ya dari krek bawah tadi ya. Masuk ke dalam rumah, kita hirup gitu loh. Nah, CDPHE namanya ini ya, dia juga kasih informasi semua lengkap di sini. Kontraktor mana yang sudah certified. Jadi, kita jangan sembarangan manggil tukang, yang ibaratnya punya mata, punya hidung, punya tangan, punya kaki bisa pasang, tapi dia sebenarnya nggak qualified. Jadi, ya, mesti hati-hati gitu loh. Murah nggak berarti bagus, mahal juga nggak berarti paling bagus. Jadi, lebih baik ya refer ke sini. Lalu, ada lab juga. Ini lab untuk apa? Untuk testing. Nanti saya bahas di belakang. Terus, kita bisa juga file complain against Radon contractor. Misalnya, kontraktornya nggak benar, ini, oh no. Jadi, kita ini semua di-back sama pemerintah. Dalam hal ini state of Colorado. Oke, terus, testing itu, nggak cuma quality udara yang ada di dalam rumah kita. Kita juga bisa tes air, karena air yang kita ambil dari tanah, itu bisa mengandung Radon juga. Memang, kita bukan maksud mau paranoid, hidup di dunia ini tuh memang banyak sekali resikonya. Apalagi zaman sekarang. Ada yang namanya, apa namanya, elektromagnetik gitu loh. Radiasi. Macem-macem gitu kan. Kita nggak mau pakai smartphone, kita nggak mau pakai wifi, tetangga berapa meter ke sebelah, pakai. Ya, kena juga kita gitu. Jadi, suruh basalah zaman sekarang. Jadi, nggak heran orang sekarang banyak penyakit yang aneh-aneh. Oke. Lalu, kita lihat lagi yang ini. Gimana sih cara mitigasinya? Ini saya ambil dari propertiko. Ini suaranya saya matiin, supaya nggak kena apa namanya, copyright. Jadi, cara mitigasinya tuh ada dua. Yang pertama, dia bilang pakai positive pressurization. Jadi, pasang fan di atas. Oke. Ini, itu somehow, sedot udara dari luar, dia akan push angin ke dalam. Otomatis, air pressure-nya itu naik gitu loh. Dia akan stop gas radon yang ada dari bawah. Yang kedua, pakai namanya, Reden Sump. Jadi, ini saya matiin dulu ini. Lihat animasinya. Jadi, dari basement, itu ada yang namanya Sump. Apa ya? Ya, kayak celah gitu lah di basement. Karena di sini rumah umum pakai basement. basement. Kita sedot anginnya, kasih fan kita buang keluar. Ini yang paling umum, yang sampai hari ini tuh banyak sekali mitigasi yang dikerjain di Amerika. Itu yang kedua. Oke. Rasanya nggak ada cara lain lagi. Nah, kalau kita lihat nih, sampelnya, kira-kira modelnya begini. Jadi, di dalam rumah, kan, ya ada pondasi lah ya. Again, di sini rumah ada basement. Basement tuh bener-bener basement. Kalau kayak kita ke mall untuk parkiran, di sini basement tuh bisa ditinggalin, walaupun pada saat kita beli rumah, belum tentu itu finish. Atau layak tinggal tuh bisa ditinggal. Tapi udah disiapin yang ke bawah. Karena memang di Colorado, sangat umum rumah punya basement. State line belum tentu. Nah, jadi anggap aja nih di basement, kita bikin hole, kita seal dia punya lobang, terus pakai pipa, disedot, pakai fan ini dibuang ke atas. Nah, ini salah satu contoh juga. Kalau yang tadi kan, modelnya begini ya. Kalau yang, ya kira-kira ini di dalamnya ya. Jadi luarnya kira-kira kayak gini tuh. Jadi fan, terus dibuang ke atas. Model bisa macam-macam. Kalau saya pribadi kurang suka kayak begini. Jelek gitu kan. Tapi 50-50 ya. Ada rumah yang begini. Kalau saya punya model yang gak begini. Kebetulan konstruksi saya cukup, apa, lumayan. Bisa diakalin. Jadi, semuanya tuh gak kelihatan dari luar. Adanya hanya di dalam. Nanti kita lihat videonya. Nah, yang tadi kita lihat itu, jadi basically konsepnya adalah, dari bawah, pasang pipa, untuk dibuang ke atas. Di tengahnya dikasih fan. Jadi fan ini nih, itu jalan, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Jadi ini memang dirancang, untuk bisa segitu lama kuatnya. Dan ini nyala bertahun-tahun. Kalau yang tadi kita lihat di luar ya, ada yang kena panas, kena snow, kena dingin apa, gak masalah. Memang dia dirancang untuk itu. Kebetulan saya punya unit adanya di indoor. Jadi hopefully lebih tahan lama. Jadi modelnya gini ya. Simple lah. Ini sebenarnya dia sedot angin dibuang keluar. Konsepnya sangat sederhana. Nah jadi ini garasi, turun ke namanya basement. Nah ini basement saya, tempat olahraga dikit. Bisa main pingpong, bisa main ini, air hockey. Terus ada sofa-sofa lah. Dulu pemilik sebelumnya pakai ini buat, kayak home theater lah. Jadi TV di sini, terus dia banyak, udah pasang holdernya speaker, terus colokan semua udah siap. Nah jadi ini posisi basement. Itu adalah laundry room. Tempat nyuci, ngeringin. Ini kamar mandi, ini kamar. Jadi kalau tamu datang, tinggal di sini. Oke. Nah yang ini, namanya adalah mechanical room. Apa itu? Di video saya yang tentang AC. Oke, jadi isinya adalah, barang-barang mekanik dalam tanah kutip. Ini water heater, itu furnace atau pemanas dan AC jadi satu. Nah yang saya mau kasih lihat itu, adalah ini. Jadi, di sini ada, submersible pump, yang fungsinya untuk, sedot air. Kalau misalnya di depan nih, ada hujan atau snow, kan lumer ya. Terus airnya turun ke tanah kan. Ini masuk basement. Nah ini, didorong ke atas. Dibuang keluar. Nah, pipa yang ini, ini adalah pipa Reden. Jadi aslinya, cover warna hitam ini gak ada. Jadi pada saat pasang radon, atau Reden mitigation, itu dipasang, ditutup. Terus ini, fungsinya nyedot. Dia punya gas Reden, dibuang ke atas. Nah ini kalau kita lihat, dia nyambung ke, garasi di depan. Terus dibuang ke, etap. Jadi gas, beracun Reden-nya ini, masuk dari bawah, ke pipa yang, dipasang di garasi. Nah ini ada indikatornya ya. Kalau ini level, artinya, fannya mati. Dia naik terus, ke, I don't know what it's called. Mungkin etic. Jadi atasnya garasi ini, ada opening. Lalu dia punya pipa, keluar ke, atap. Oh iya, sekarang Sabtu, 12 Februari. Kemarin, habis kena snowstorm. Nah ini, kita lihat sebentar, ada lingkungan sekitar. Ini, habis, dibersihin, seujunya. awalnya pakai skop, baru kerjain setengah, pinggang udah mulai cenut-cenut. Nah, terus pakai mesin akhirnya. Oke, nah lanjut lagi. Jadi, pipa yang tadi, itu, keluar, ke belakang nih ya. Lihat tebelnya nih. Berapa cm nih? 14 cm sih ada ini. Tapi itu miring sih. Oke, ini belakang, pipanya itu, keluar ke, nah tuh, yang putih di sana. Coba di zoom sedikit. Ah, itu dia. Jadi dia buang keluar. Nah, tadi udah lihat kan ya, jadi setupnya rumah saya seperti apa. Lebih cantik kan, daripada taruh di luar begitu kan. Ya, kebetulan bisa gitu loh. Karena gak semua rumah bisa dibegituin. Tergantung dia punya, apa, konturnya, modelnya juga kan. Nah, apa yang kita lihat sekarang di depan ini. Jadi, pada saat rumah ini saya beli, tahun 2013, prosesnya panjang beli rumah. Ini suatu saat saya akan bikin videonya. Jadi, salah satu yang harus kita inspect adalah, Radonnya, si Radonnya ini gitu loh. Pemilik sebelumnya itu gak pasang Radon mitigation sama sekali. Jadi, jadi saya panggil si perusahaan Radon. Terus, dia ini kasih report. Ini foto rumah tahun 2013. Sedikit berubah. Pohon-pohonnya udah gak ada. Gentengnya juga udah saya ganti. Jadi, ini pada saat dia jual tuh. Ada pelangnya. Kayak di film-film kan. Rumah dijual. Pasang pelang begini. Ini 2013. Oke. Dia bilang, dia pasang tanggal 26 sampai 28. Dua hari. Oke. Terus, dia kasih tahu mesinnya itu, alatnya ini, dengan nomor seri ini, taruh di lowest occupable level of the subject property. Itu yang tadi saya bilang di depan. Taruhnya harus di basement. Semakin rendah, semakin baik. Karena, kalau udah ke atas tuh, biasanya konsentrasinya lebih kecil. Jadi, paling bahaya tuh sebenarnya di paling bawah. Nah, tanggal 26 ini, continuous range was deployed. Dia pasang. Terus, satuannya itu namanya, pico-curis per liter. Nah, alat ini dipasang 52,55 jam. Dua hari lebih. Nah, ini yang jadi problem nih. Jadi, pada saat ini di tes, rumahnya belum milik saya. Pemilik sebelumnya itu, masih tinggal di rumah ini. Dan itu bulan 6, udah mulai masuk summer. otomatis. Ya, kalau siang buka jendela. Nah, jeleknya mengukur redon pada saat jendela kebuka itu adalah tidak akurat. Karena, apa? Udara di dalam itu bisa keluar kan lewat jendela kan. Jadi, paling bagus itu, ngetes redon itu adalah pada saat winter. Karena kita pasti tutup. Dingin. Kan? Terus, ya kita jarang buka-buka gitu loh. Terus, pada saat winter itu memang konsentrasinya yang paling tinggi. Oke? Nah, titik amannya itu berapa? Jadi, menurut EPA, maksimumnya itu 4 picocuris per liter. Kalau udah di atas itu, 10, 15, 20, bahkan ada yang sampai 30, bahkan 50. Itu udah harus segera dimitigasi. Kalau nggak bahaya yang tinggal di dalam. Oke? Nah, hasil saya, di rata-rata itu adalah 2,7 picoliter. Di bawah EPA. Oke. Tapi, again, tidak akurat. Karena kita lihat. Nanti kita lihat ke bawah. Jadi, dia jelasin redon itu apa. Terus, ini perusahaannya. Jadi, dia inspection home, macam-macam. Dia bisa ngecek juga, apa namanya, home energy, thermal imaging. Jadi, ini memang khusus inspection. Nggak cukup sumar redon. Dia sertifikasi berbagai jenis inspection, house inspection. Terus, kalau kita lihat nih foto-fotonya, ini ulang lagi. Nah, ini sisi belakang ya. Kalau kalian ada video yang lain, poni udah nggak ada nih. Udah ditebang. Nah, pada saat ini di-deploy alatnya, ini jendela terbuka. Oke? Jendela ini terbuka. Ya, memang nggak setiap hari terbuka. Maksudnya nggak seharian. Tapi kan, kalau mau akurat, mesti ditutup terus. Cuma ya, kalau yang pemilik bilang mau buka, kita nggak bisa apa-apa. Susah memang. Nah, ini juga dibuka. Nah, ini juga dibuka. Ini dia alatnya. Jadi, ditaruh di basement. Dia ngukur. Terus, hasilnya average 2,7 picocuris per liter. Nah, pada saat hasil akhir si alat ini, sebelum diambil, garasinya juga berapa persen terbuka nih. Karena dalam garasinya itu panas sekali. Jadi, supaya nggak terlalu panas, dia buka sedikit. Ini umum orang sini kalau summer begitu. Oke? Terus, di sini dia ada kasih tabel. ya, jadi, ini readingnya. Interval 1 ini jam ya. Jadi, sampai 52 jam ada yang 3, 0,1, bahkan 6. Ya, pokoknya di rata-rata itu 2,7. Saya nggak bisa percaya hasilnya 100%. Karena apa? Ya itu, jendelanya terbuka. Terus, udah begitu, mitigasi ini, nggak terlalu mahal. Jadi, so unfortunate, saya ada teman, orang sini, dia nggak merokok, tapi memang, orang tuanya, bapaknya, itu meninggal karena, kanker paru-paru. Kena ke anaknya. Anaknya juga meninggal karena, kanker paru-paru. Udah telat. Ketemunya udah stage 3 atau stage 4. Dan, udah nyebar ke, kelenjar getah bening, ke lymph node. Jadi, ya, beliau sudah meninggal. Jadi, pada saat dia mulai sakit, rumahnya itu, di Colorado, dia mau berobat di Texas. Dia pergi ke Texas, karena ada familinya yang dokter jantung, punya koneksi, untuk ngobatin kondon lebih bagus di sana. Bukan lebih bagus ya, maksudnya ada koneksi, lebih cepat ditindak gitu ya. Jadi, rumahnya di sini, minta tolong saya yang jaga sekali-sekali. Dan, waktu itu dia ada plan untuk jual. Begitu saya masuk rumahnya, saya perhatikan, kok gak ngeliat Reden punya ini? Saya ngobrol sama dia. Jawaban dia tak gini, Reden itu apa gitu loh. Jadi, ternyata, banyak sekali orang yang gak paham. Mungkin pada saat rumah itu dia beli, ya, 10-15 tahun yang lalu, itu inspeksi Reden belum umum. Dan bukan something yang menjadi code. Tadi saya udah bahas code itu apa kan. Jadi, dia gak tahu gitu loh. Dia gak tahu, bertahun-tahun dia tinggal di rumah, dia hirup terus, kena. Saya bukan mau menjudge bahwa dia meninggal karena itu, tapi kemungkinannya karena itu. Karena apa? Setelah diukur, dia punya reading itu 15. Tadi kita lihat kan, maksimumnya 4 yang allowable sama EPA kan. Alhasil apa? Saya bukan bantu sih, saya cari info, akhirnya dia yang pasang sebelum rumah itu dijual. Jadi pembeli seberikutnya dapat. Nah, ini bukan masalah uang lagi, dia pasang kalau gak salah 1000 dolar. Jadi, bukan sesuatu yang dia gak bisa bayar gitu. Dia gak tahu gitu loh. Jadi sangat sayang, gak tahu, gak dipasang, yang ada malah rumah mau dijual, baru dipasang. Ya, supaya bisa pass inspection untuk pembeli berikutnya. Tapi, ya, beliau udah jadi korban. kalau memang benar karena itu. Oke, jadi ini si hasil saya. ini grafnya nih ya. Jadi yang merah itu EPA limit, ini hasil saya. Oke, nah, ini juga sama, ini sebenarnya gak perlu saya play dah. Jadi mirip-mirip konsepnya ya. Jadi, apa, dia animasi lagi kayak tadi, intinya tuh, di rumah itu ada neneknya, jaga cucu, terus gak ngerokok, hidup sehat, kena kanker paru-paru. Ya, ternyata penyebabnya itu, ada crack gitu loh. Jadi dia hirup bertahun-tahun. Nah, iklan tadi itu, video tadi itu sebenarnya ngasih lihat ini. Jadi itu ada yang namanya, home-ridden detector. Alatnya kayak gini, itu bisa Wi-Fi connected, Bluetooth connected, zaman sekarang begitulah ya. IOT, Internet of Things. Nah, dia bisa baca, ini constant baca. Akurasinya, kita gak tahu, cuma karena saya bikin video ini, jadi research, jadi saya tahu, oh ada barang kayak gini. Kayaknya saya mau beli sih. Well, cukup lah, worth it lah ya, 174 for safety. Walaupun saya udah pasang mitigation, mana tahu, ada crack line yang, saya gak bisa seal, atau gak ketahuan, dia bocor gitu loh. Karena, kalau lihat di video tadi, itu kan dia nyerot dari satu tempat kan. Kan bisa aja, ada crack di tempat lain yang lebih besar, di bawah karpet, atau mana yang saya gak tahu, dia keluar dari sana. Nah, jadi dengan alat ini, moga-moga dia bisa lebih akurat, ngasih tahu gitu loh. Apakah efektivitas, saya punya mitigation system itu like 90%, gitu. Saya gak minta 100%, oke. Jadi ini alatnya. Terus, ada juga yang, kalau mau murah, ya, ini, itu namanya Reden Test Kit. Jadi kita bayar 25 dolar, ini alat itu kita gantung, kayak parfum gitu loh, kita gantung, taruh di basement, again, taruh di paling rendah, terus didiamin 48 jam, kalau bisa pada saat winter, karena posisi semua ketutup, hasilnya kita mail ke laboratori. Tadi di Colorado dibahas ada lab kan, jadi lab-labnya itu harus bisa ngetes, hasil Redennya ini. Nanti dia akan, keluarin hasilnya. Oh, ini hasil reading Anda, ini hasilin. Akurasinya, saya juga gak tahu. Anggap aja, 80%, 90% accurate lah. Jadi for, like, peace of mind, yang gak ada salahnya, pasang Reden Mitigation, tes lah, 2 tahun sekali, setahun sekali, doesn't matter. Oke. Terus, tadi di depan ada dibahas juga, Reden yang ada di dalam air. Ini yang ada juga dijual nih. Water Test Kit. Jadi airnya kita isi ke sini, kita kirim ke lab, nanti dikirim hasilnya, ini readingnya, berapa picocuris per liter. Nah, belajar sedikit. Kita dulu sekolah, ada belajar kimia kan? Periodic Table. Jadi, yang di paling kanan ini, itu adalah tipe yang namanya Noble Gas, yang apa, Periodic Table nomor 18, grup 18 ini. Nah, ini, itu ternyata adalah jenis kimia, atau yang namanya ini gas ya, itu yang paling banyak elektronnya di outer shell-nya. Makanya mereka tuh jarang sekali reaksi dengan elemen lain, karena mereka udah sangat stabil. Reden tuh ada di sini. Jadi, ini helium, saya juga baru tahu ada di sini. Ya, ini cukup sekedar informasi aja di sini. Jadi, yang masuk inert dan Noble Gas itu, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada lagi, Oganeson. Saya nggak pernah dengar malah. Mungkin ini temuan baru, atau apa. Kimia itu subjek yang saya paling nggak suka dulu. Oke, so, kira-kira begitu. Semoga video ini bermanfaat. And, as always, thank you for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax